Intro Hey hey hey, hola Indomex, Indomagazines Oke, lagi kabar yang cukup menyala bosku Kini datang dari sahabat lama kita Indonesia Yaitu Korea Utara Negara pimpinannya opah gemoy tapi sangar Yaitu Bapak Kim Jong Un Yang ternyata, baru-baru ini tepatnya tanggal 18 September kemarin Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Telah menyambangi negara kita Indonesia bos Yaitu Mr. Pak Sang Gil Hal ini pun terkait dengan berita Presiden Kim Jong Un kemarin Yang mengutus delegasinya untuk mengunjungi beberapa negara sahabat di Asia Tenggara Dan salah satunya adalah kita Indonesia bos Nah, lantas membahas apakah mereka ini Dan bertemu siapakah Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara ini Oke, hatmen kutip dari banyak sumber berita berikut bos Salah satunya situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia Beliau pun ternyata disambut hangat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Yaitu Bapak Pahala Nugraha Mansyuri Dan kunjungan Korea Utara ini pun Merupakan salah satu rangkaian kunjungan pada empat negara di ASEAN Yaitu mulai dari yang paling dekat jaraknya yakni Vietnam, Laos, Thailand, dan terakhir ke kita Indonesia Dan bau-baunya, Korea Utara ini pun kini sepertinya mau semakin mendekat dengan negara kita Indonesia bos Mereka mau menjalin hubungan yang mesra seperti dulu lagi Pasalnya disebutkan ada tiga poin utama yang dibahas oleh kedua negara antara Indonesia dan Korea Utara Yakni yang pertama, membahas hubungan baik sejak era Presiden Soekarno dan Presiden Kim Il Sung Dimana dalam momen ini, Park Sang Gil pun menyebut bahwa pihaknya Korea Utara sangat menghormati hubungan hangat antara negaranya dengan Indonesia Mengingat Founding Fathers kedua negara sudah bersahabat sejak lama Bahkan kalau kalian ingat lagi, Presiden kita Bapak Soekarno dulu sampai memberikan bunga anggrek Yang diberikan nama mirip seperti nama Presiden Korea Utara saat itu yaitu Kim Il Sung Ya Sebagai hadiah ulang tahunnya bos Jadi memang benar saat itu hubungan Korea Utara dan Indonesia sangat-sangat manis Kemudian pembahasan mereka yang kedua adalah Korea Utara disini ternyata juga berupaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral Termasuklah pembentukan forum konsultasi dan reaktifasi KBRI Pyongyang Nah jadi kedutaan besar Indonesia di Korea Utara kini mau diaktifkan lagi nih bos Dan pada kesempatan emas itu Park Sanggil juga mengungkapkan antusiasmenya untuk merevitalisasi pertukaran delegasi kedua negara Dimana kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan konsultasi bilateral di berbagai bidang termasuklah pertukaran pemuda dan kerjasama pembangunan internasional Nah gimana nih bos kalau kalian berminat pertukaran pemuda dengan pemuda Korea Utara ya boleh daftar gaskan ya kan Dan lanjut ketiga mereka juga membahas upaya bersama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Dan menggaris bawahi pentingnya dialog dan kerjasama dengan ASEAN Dimana pada kesempatan ini kita Indonesia juga mendorong partisipasi aktif Korea Utara untuk ikut berdialog dengan negara-negara lain melalui platform yang dipimpin oleh ASEAN Nah jadi Indonesia disini pun akhirnya mendorong negaranya Bapak Kim Jong Un untuk ikut join bos Berdialog Join menjalin diskusi dan komunikasi dengan negara-negara lain melalui pertemuan-pertemuan negara-negara ASEAN Nah apakah dengan ini Korea Utara selanjutnya akan ikut-ikut join dalam meeting-meeting dan pertemuan ASEAN Dan menjadi negara yang lebih terbuka Semoga saja iya ya bos Amin Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia tangguh Salam Indomex Indomex Make it sense Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!